selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya potong-potong dulu seperti ini memanjang tipis-tipis lalu kita potong lagi seperti ini seperti kita membuat tempe orek tapi saya buat sedikit lebih besar ya lebih lebar kemudian langsung saya panaskan minyak saya tidak pakai banyak minyak ya minyaknya kira-kira ini 7 sendok makan minyak jadi tidak penuh jadi seperti dimasak dengan sedikit minyak biasanya kan minyaknya tenggelam ya kalau menggoreng tempe seperti ini ini tidak ya saya hanya ingin menggoreng rasanya supaya kenyil-kenyil ya tidak kering nah ini karena menggunakan wajan anti lengket jadi dengan minyak yang tidak banyak itu sudah sangat terbantu lalu ini adalah 7 buah cabai merah 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah bumbunya sangat simpel ya kita chop ya kita cacah halus nah kalau menggunakan chopper saya mitosiba CH200 cukup dengan 7 sampai 9 detik saja ya kalau untuk dicacah-cacah tanpa menggunakan air hasilnya seperti ini nah kita kembali ke wajan ya ke kompor kita sudah goreng tadi kan kita aduk-aduk ya setengah mateng nah kelihatan warnanya banyak yang sudah kuning kecoklatan di satu sisi tapi masih juga tidak rata kira-kira tempengnya setengah mateng saya masukkan cabai bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi nah ini untuk tidak terlalu pedas ya jadi semu-semu sedikit kalau teman-teman mau pedas cabainya bisa diperbanyak atau menggunakan rawit merah kita aduk ya bumbu halusnya agar tercampur merata menyebar di tempenya lalu saya tambahkan dengan 3 sendok makan saus tiram nah saus tiram sudah membawa rasa gurih dan asin ya teman-teman jadi hati-hati ini tidak akan saya tambahkan kaldu bumbuk lagi cukup saus tiram saja kita aduk-aduk aduk-aduk biar merata kita tes dulu rasanya ya sudah oke nah karena saus tiramnya itu sudah membawa rasa asin tidak kita tambahkan kaldu bubuk saya tambahkan 1 sendok tel lada bubuk biar kuat rasanya karena cabinya juga tidak banyak lalu saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis biar rasanya lebih endes nah ini hasil akhirnya bukan tempe kering ya teman-teman tapi tempe yang kenyil-kenyil kenyil-kenyil itu bahasa indonesianya apa ya jadi tidak kering juga tidak lembek seperti legit gitu ya nah kebetulan ada wijen saya taburi dengan sedikit wijen kalau ada ya tidak ada tidak apa-apa wijen akan membuat rasanya nanti lebih gurih sudah kita angkat kita taburi wijen siapkan nasi anget sudah endes surendes nandes nah ini recommended ya teman-teman kata anak-anak saya ini endes banget beda dengan tempe orek biasa ya nah demikian resep kali ini tempe saus tiram alam buk midut selamat masak untuk keluarga semoga suka sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara mantul banget salam kuliner selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati